Badai Laut Selatan Jilid 22. Joko Wanengpati yang makin terdesak itu tiba-tiba menjat inekatlah menggunakan kesempatan ketika Kartikosari terhuyung ke belakang peleh tangkisan kerisnya yang kuat, menggunakan kecepatan menerjang Roro Luhito yang lebih lemah kalau dibandingkan Kartikosari. He he i i it. Mampuslah lah mi mentak. Kerisnya menusuk dada, tangan kiri mi gempur kepala. Roro Luhito tidak menjat i gentar. Setelah ia menguasai ilmu kap i di bio, ia mi miliki gerakan otomatis yang amat gesit. Menghadapi terjangan ini, ia dapat mi buang tubuh ke belakang, berjungkir balik cepat sekali dan di lain saat ia malah menyerang lawan dari kiri dengan tusukan cepat. Girang hati R. Luhito melihat bahwa dalam keadaan posisi tubuh miring, Joko Wanengpati kurang cepat bergerak sehingga keris yang ditusukannya itu agaknya akan berhasil kali ini. Akan tetapi, siapa kira, kelamatan Joko Wanengpati itu adalah pancingan belaka. Memang harus diakui bahwa dalam hal pertandingan, Joko Wanengpati jauh lepih berpengalaman dan meripunyai banyak siasat licik. Becah gitu keris sudah dekat perutnya, tiba-tiba Joko Wanengpati menggerakkan kerisnya dari atas ke bawah, menangkis disertai tenaga dalam sekuatnya. Keringgai R. Luhito menjerit kaget ketika merasa tangannya sakit dan lumpuh sehingga keris yang dipegangnya terlepas, terlempar ke bawah tebing, masuk laut. Cepat ia menjatuhkan diri dan bergulingan menjauhi lawan. Pada saat itu, melihat keadaan Roro Luhito, Kartikosari marah sekalilah menerjang dengan cepat dan dasyat. Padahal saat itu, Joko Wanengpati baru saja menangkis keris Roro Luhito dan tubuhnya masih setengah berputar. Tidak ada jalan lain baginya kecuali menangkis tusukan hebat itu dengan pengerahan tenaga dalam tanpa memperdulikan dadanya yang terasa sakit sekali. Teraklu dua batang keris yang bertemu dengan tenaga dalam yang dasyat itu menjadi patah. Dua batang keris itu adalah keris pusaka yang terbuat dari besi aji, besi mulia, pilihan, namun karena digetarkan oleh tenaga sakti, tidak dapat menahan dan patah-patah. Joko Wanengpati menyumpah dan melempar gagang kerisnya. Juga Kartikosari mi buang gagang kerisnya. Pertandingan dilanjutkan dengan tangan kosong. Kucekik leher mui Joko Wanengpati mendesis marah, matanya sudah merah dan mukanya penuh keringat, bukan hanya keringat lelah, melainkan lebih banyak keringat menahan sakit pada dadanya. Maut sudah di depan mata masih banyak lagak Roro Luhito berseru dan tiba-tiba wanita ini menerjang maju dengan kedua kaki tangan bergerak sekaligus. Serangan ini adalah bagian dari aji Sosro Satwo, mirip dengan serangan seekor Garuda yang menggunakan sepasang kaki. Kartikosari juga tidak mau ketinggalan, menyerbu dengan dasyat didorong kebencian yang mindala M. Joko Wanengpati berusaha mengelak, namun tetap saja pundaknya terkenahan taman tungkak kaki Roro Luhito. Tungkak kak yang berkulit halus berwarna kemerahan, lunak dan hangat. Akan tetapi karena dipergunakan untuk mendugang dan disertai tenaga keras, membuat tulang pundak serasa remuk. Joko Wanengpati menggulingkan tubuhnya, akan tetapi begitu ia meloncat bangun, ia sudah menghadapi serbuan yang lebih hebat lagi. Diaem-diam ia mengeluh. Dua orang wanita ini tanpa senjata malah lep i hebatlah sudah berusaha mi balos dengan pukulan yang tidak kepalang tanggung, yaitu dengan aji siung warak yang apabila mengenai sasaran tentu akan mi mukan kepala mi mecahkan rongga dada. Namun kedua lawannya amat gesit dan saling bantu, sama sekali tidak mi beri kesempatan kepadanya. Ia dapat mi bayangkan betapa sangat ngeri nasibnya apabila reboh di tangan kedua wanita ini. Masih lebih ringan jatuh ke tangan dua ekor harimau betina daripada terjatuh ke tangan dua orang wanita yang mabok dendam sakit hati. Apalagi ketika ia mendengar seruan-seruan mereka yang agaknya sudah mi bayangkan kemenangan, jantungnya serasa beku. Tangkap hidup-hidup, jeng. Akan ku beset kulitnya, ku minum darahnya teriak kartikosari. Baik, mbok kayu. Aku pun hendak mi lihat bagaimana. Maca em jantungnya teriak pula roro luhito. Joko Wanengpati merasa serem dan hal ini mi buat gerakannya agak lamban sehingga sebuah pukulan kartikosari berhasil masuk dan mi ngantam perutnya. Ngek pukulan yang keras sekali dan biarpun Joko Wanengpati sudah mengerahkan tenaga dalam untuk melawan, tetap saja ia merasa seakan-akan isi perutnya berantakan di dalam dan dadanya terasa nyeri dan napasnya sesak. Aduh, mati aku teriaknya. Untung ia masih sempat menghindarkan tendangan kaki roro luhito yang menyambar ke arah pusarnya, lalu menangkis pukulan kedua kartikosari yang melayang ke arah dadanya. Kalau tendangan atau pukulan ini mengenai sasaran, tentu ia akan roboh. Sepasang mace Joko Wanengpati jelilatan. Ia sudah putus harapan untuk melawan let ila malaki. Sudah tidak kuat. Matanya mencari-cari, akan tetapi sudah tidak ada batu atau senjata lain di atas karang itu. Ia melirik ke bela keng. Tebing tinggi dan laut bergelombang. Laut jalan keluar satu-satunya dari ancaman maut mengerikan di tangan dua orang musuhnya. Tiba-tiba, sebelum dua orang lawannya sempat mencegah, ia sudah meloncat ke belakang dan dengan tiga kali berjungkir balik terus ke belakang, akhirnya tubuhnya milayang ke bawah tebing batu karang besar dan biur tidak berapa tinggi air munkrat ketika tubuhnya terbanting kace air, karena ombaka laut selatan yang mulai mim besar itu telah mulai menelannya. Kartikosari dan Roro Luhito cepat lari ke pinggir tebing batu karang dan mencari-cari dengan pandang mati mereka. Hati mereka kecewa sekali. Ahaha, celaka, dia berhasil lolos, Kartikosari me banting-banting kakinya dengan penuh sesal. Kamu mungkin. Biar kita ikuti dia, kemanapun dia mendarat, kita akan siap memberi hajaran. Binatang itu kali ini harus mampus di tangan kita kata Roro Luhito. Mereka mencari terus dengan pandang mati mereka. Ombak yang mim mecah di batu karang, berbeda dengan ombaka yang menepis di pantai pasir. Air laut dipukul-pukulkan pada batu karang menciptakan busa mindobi putih sehingga menyilaukan matu dan agak sukar mincari tubuh Joko Waneng Pati di antara bui putih minyilaukan. Sinar matahari yang trik mim buat air laut berkilauan seperti kaca. Itu dia tiba-tiba Roro Luhito bersorak dan menudingkan telunjuknya ke laut. Kartikosari cepat mim mendang dan benar saja, ia melihat Joko Waneng Pati menggerak-gerakan tangannya, berenang agak tengah, sudah lewat ombak. Jelas tampak Joko Waneng Pati melambai larba ikan tangannya dengan sikap mengejek, bahkan terdengar suara ketawanya menggema terbawa angin titik. Binatanglah dapat berenang ke tengah. Selaka sekali, kalau ia menyelam, sukar mencegat dia mendarat. Kartikosari berkata dengan suara menyesal sekali. Tempat ini tinggi, tentu akan kelihatan kemana dia mendarat. Kurasa ia takkan kuat bertahan sampai malam nanti di tengah laut, belum tentu. Dia tentu saja tidaklah begitu bodoh, dia jeng. Bagaimana kalau dia tidak mau mendarat sebelum hari menjatih gelap? Aku akan mengejarnya di laut pun aku tidak takut, dia harus mati di tanganku. Berkata demikian, Kartikosari melangkah ke bagian yang paling rendah untuk Mi lompat ke laut dan mengejar musuh besarnya. Mbokayu, jangan Roro Luhito memegang lengan Kartikosari, wajahnya tampak ketakutan. Kartikosari minoleh kepadanya dan mengerutkan kening. Kau kenapakah, jeng? Takutkah hengkah suaranya penuh ketidakpercayaan akan tetapi Roro Luhito mengangguk. Aku, aku takut, aku, aku selamanya tidak pernah berenang, apalagi di laut Kartikosari mengangguk-angguk. Tentu saja, ia sampai lupa. Dia sendiri adalah seorang wanita yang tidak asing dengan laut, bahkan semenjak kecil ia tinggal di tepi laut, Pandai berenang dan selama bersembunyi di karang racuk ia telah memperdayam ilmunya, termasuk ilmu bermain dalam air laut. Akan tetapi bagi Roro Luhito yang berenang pun tidak pandai, tentu saja tak mungkin dapat mengejar Joko Wanengpati. Engkau lihatlah saja dari sini, dia jeng. Biar aku sendiri yang mengejarnya dan menyeretnya ke darat. Dia agaknya sudah terluka, jangan, berbahaya sekali. Andai kata kali ini tidak berhasil kita menewaskannya, masih banyak waktu dan kita selalu akan mencari dan mengejarnya, Mbokayu. Lihat, dia masih segar bugar dan nampaknya ia pandai sekali bermain di air. Kalau engkau mengejar kemudian kalah dan bahkan tewas olehnya di air, lalu bagaimana Roro Luhito memegang lengan Kartikosari erat-erat, tidak mau melepaskan lagi. Memang betul kata-kata Roro Luhito dan di Amdia M. Kartikosari mulai merasa sanksi apakah ia benar-benar akan dapat menangkan Joko Wanengpati di air. Orang itu kini berenang mendekat, berenang dengan gerakan mahir, ketika akan dekat lalu melambaikan tangannya ke arah mereka. Mari, kekasihku berdua. Marilah ikut kakang Mas Joko Wanengpati bermain di A. Insinyur. Hahaha, apakah kalian takut, manis? Biarlah ku gendong, seorang sebelah, hahaha Kartikosari menggigit bibirnya menhon marah. Si berdebah itu benar saja amat pandai berenang. Dan agaknya betul dugaannya, Joko Wanengpati sengaja mengejek dan mimpermainkan mereka, tentu menanti sampai matahari terbenam. Kalau hari sudah menjadi gelap, tentu saja ia akan dapat mendarat dengan aman dan untuk bertahan di atas air sampai malam nanti, bukan merupakan hal yang sukar, bahkan sama sekali tidak melelahkan bagi seorang perenang mahir seperti Joko Wanengpati. Ia tentu takkan mimbiarkan kesempatan amat baik itu lalu begitu saja. Jelas tadi bahwa Joko Wanengpati telah mengalami tendangan yang jitu. Tentu orang itu sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya. Kalau tidak terluka, tentu dia tidak selemah tadi dan tidak akan lari meloncat ke laut. Kalau aku kejar dia sekarang, mungkin belum terlambat. Dia jeng, biarkan aku mengejarnya. Dia harus mati di tanganku tidak kah? Jangan, Mbokayu Kartikosari mim berontak, Roro Luhito mim pertahankan. Keduanya bersetegang dan untuk sementara tidak mim perhatikan Joko Wanengpati. Tiba-tiba terdengar pekikmi lengking mengerikan. Otomatis keduanya berhenti merontak dan keduanya menoleh ke laut, mencari-cari dengan pandang matanya. Tiba-tiba keduanya terbelalak mim mandang ke bawah, ke arah air, dengan metu dibuka lebar dan mulut celangap, terlampau kaget, terlampau kesima sehingga Tidakkuasa mengeluarkan kata-kata, bahkan seakan-akan berhenti bernafas untuk menyaksikan pemandangan di air itu. Sepasang meteorolo Luhito bersinar-sinar, sedangkan ujung bibir Kartikosari mim bayangkan senyum. Mereka tadi tidak berdaya menghadapi Joko Wanengpati yang agaknya sudah akan lolos, akan tetapi kiranya Dewa Taagung sendiri yang berkenan menghukumnya. Tolongonggek untuk ketiga kalinya tubuh Joko Wanengpati tersembul ke permukaan air, kedua tangannya merontak-rontak, memukul-mukul ke arah kakinya. Untuk ketiga kalinya ia emkek minta tolong, matanya terbelalak lebar sekali, mukanya yang sebagian tertutup rambut yang awut-awutan itu menyerupai muka setan. Dan di sebelah bawahnya, seekor ikan hiu menggigit kakinya, seekor ikan hiu yang ganas dan liar. Kiranya selagi berenang Kian Kemari sambil mengejek Kartikosari dan Roro Luhito, seekor ikan hiu besar telah menyerangnya, menggigit kakinya. Terjadi pergulatan hebat antara Joko Wanengpati yang mim pertahankan nyawanya dan ikan hiu yang mim pertahankan mangsanya. Kalau saja tadi tidak mencurahkan perhatiannya untuk mengejek kedua orang bekas lawannya, tentu Joko Wanengpati dapat menjaga diri, dapat menggunakan kepandainya untuk menendang atau mimukul ikan hiu. Akan tetapi karena perhatiannya ke atas, ia tidak melihat ikan itu yang tahu-tahu sudah menyambar dan menggigit kakinya. Ikan hiu itu berusaha menyeret korbannya ke bawah dan berkali-kali ia berhasil. Namun dalam keadaan penuh ketakutan seperti itu, timbul semua tenaga Joko Wanengpati dan berkali-kali pula ia berhasil meronta dan timbul di permukaan air, menyerang ikan itu, mironta mimukul menendang. Namun ikan itu tak pernah mau melepaskan gigitannya. Sekilas pandang Joko Wanengpati mi lihat dua orang wanita di atas batu karang. Saking takutnya ia berteriak, menjeret parau, tolo-o-o-o-o-ongga. Toyo, auk tubuhnya sudah diseret masuk ke dalam air laki. Sejenak tampak kedua tangannya menjangkau ke atas permukaan air, kedua tangan yang jari-jarinya kaku seperti cakar setan, lalu kedua tangan ini pun lenyap di telan air. Bagaikan dua buah arca batu, Kartiko Sari dan Roro Luhito berdiri terbelalak mi mandang peristiwa mengerikan di depan matu itu. Setelah bebel lama Joko Wanengpati tidak timbul kembali dan air di mana untuk terakhir kali tubuhnya terseret dan tenggelam tadi berwarna agak kemerahan, keduanya mi lepas isak dan menutupi muka dengan kedua tangan. Pundak mereka menggigil. Betapapun juga, mereka bukanlah wanita yang berhati kejam. Hukuman yang dialami Joko Wanengpati merupakan siksaan yang terlalu mengerikan bagi mereka. Duh jagat Dewa Batara, tiada kejahatan tanpa hukuman. Habislah riwayat Joko Wanengpati manusia berhati iblis Kartiko Sari dan Roro Luhito terkejut sekali. Tersentak kagetlah mereka, akan tetapi ketika keduanya mi embalikan tubuh, kiranya yang mengeluarkan kata-kata itu bukan lain adalah Pujo, suami mereka. Kartiko Sari dan Roro Luhito kembali mi lepas isak, lalu keduanya lari ke depan, miri jatuhkan diri berlutut dan menubruk kaki suami mereka. Pujo berlutut pula, merangkul kedua istrinya penuh kasih sayang, nimas berdua, sudahlah. Memang pemandangan yang mengerikan hati. Akan tetapi, kiranya sudah sepatutnya manusia keji dan jahat itu menemui siksa seperti itu. Marilah kita lupakan itu semua. Kita telah bebas, bebas dari dendam yang menyiksa batin. Marilah kita pergi, nimas. Jangan lupa, kita masih ada kewajiban mencari Joko Wandiro dan Endang Pati Broto, kedua orang wanita itu mengangkat muka dan mereka bertiga saling pandang dengan mesra. Biarpun mulut tidak mengatakan sesuatu, namun pandang mati mereka kini lebih mesra, penuh kasih sayang, tidak dibayangi lagi oleh Denda M dan Aib. Bebaslah mereka kini, dapat melakukan tugas sebagai suami istri sebagaimana mestinya, dapat menyatakan cinta kasih sepenuhnya tanpa diganggu keraguan dan sakit hati. Dengan hati bunga penuh bahagia, mereka bertiga bergandeng tangan meninggalkan pantai Laut Selatan. Karena mereka pun melihat betapa resi Bargowo muncul di medan perang di samping Seng Prabu Wair Langga, maka tentu saja mereka segera langsung menuju ke pertapaan bekas raja itu, di Jalatunda. Tepat seperti perhitungan mereka, mereka dapat bertemu dengan resi Bargowo di tempat itu. Perlu diketahui bahwa ketika Pujo dan kedua istrinya berada di keraton Pangeran Sepuh sebelum terjadi perang campur di alun-alun, resi Bargowo yang ketika itu tengah melakukan penyelidikan ke kota raja, bertemu dengan mereka, pertemuan yang mengharukan dan menggirangkan, akan tetapi bagi resi Bargowo tidaklah mengherankan karena kakek ini sudah sering kali melihat Pujo dan puterinya ketika mereka berdua masih berpisah dan bertapa masing-masing di muara Sungai Lorok dan di Karangracuk. Dalam pertemuan singkat itulah, Pujo dan istrinya menceritakan segala pengalaman mereka tanpa menyembunyikan sesuatu. Di lain pihak, resi Bargowo menceritakan bahwa dialah yang membawa pergi Endang Pati Broto dan Yokwandiro ke Pulau Sempu dan menganjurkan agar kedua orang anak itu dibiarkan belajar di sana untuk sementara waktu. Setelah ketiga orang itu mengaturkan sebah sujud kepada Sang Resi Jatinendra dan Empu Barodo, mereka lalu menceritakan betapa mereka mengejar Joko Waneng Pati yang akhirnya menemui kematian mengerikan di Laut Selatan, menjat'i mangsa ikan hiu. Ketika bercerita perihal kematian Joko Waneng Pati inilah, mau tak mau Pujo melirik kepada uak gurunya. Ia melihat Empu Barodo menarik napas panjang dan berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya yang rambutnya sudah putih. Alangkah akan baik dan untungnya andai kata ia benar telah berhenti menjadi hamba nafsu-nafsunya, Pujo dan kedua istrinya heran mendengar kata-kata ini. Pujo dan Kartiko Sari tahu betul betapa dahulu Empu Barodo amat mencinta muridnya itu. Akan tetapi ketika mereka memandang, mir kami lihat Empu Barodo, seperti juga si Jatinendra, duduk tepekur dan meramkan mata, tampaknya pulas dalam samadhi. Hersi Bargowo lalu memberi isyarat kepada mereka untuk keluar dari Guha, agar mereka dapat melakukan percakapan tanpa mengganggu kedua orang pertapa itu. Rama, dimanakah hendang Pati Broto anakku? Apakah Rama tinggalkan di Pulau Sempu serta Mertakartiko Sari bertanya ketika mereka sudah duduk di bawah pohon beringin yang terdapat di tempat agak jauh dari Guha pertapaan? Kini Hersi Bargowo menarik napas panjang dengan wajah agak murah em. Segala perbuatan di dunia ini tentu ada akibatnya, seperti juga pohon ada buahnya. Mereka berdua itu tadinya lenyap dari Pulau ketika aku diserbu oleh kaki tangan Pangeran Anom, Hersi Bargowo lalu menceritakan peristiwa yang terjadi di Sempu. Joko Wandiro sudah berada di sini, sekarang menjadi murid Kipatih Narotama. Akan tetapi, tentang endang Pati Broto, sampai sekarang aku sendiri pun tidak tahu kemana perginya, Roro Luhito girang sekali mendengar bahwa keponakannya telah berada di situ, akan tetapi melihat Pujo dan Kartiko Sari menjatimura em wajahnya mendengar akan ha ilangnya endang Pati Broto, ia menekan kegirangannya di dalam hati dan ikut berprihatin. Melihat kemuremen wajah Puteri dan mantunya, Hersi Bargowo berkata, Sudah kukatakan tadi, Sari dan engkau, Pujo. Tiada perbuatan yang tak berakibat, tiada pohon yang tak berbuah. Akibat selalu mengikuti perbuatan seperti bayangan mengikuti dirimu. Kadang-kadang teidak tampak namun pasti ada dan tidak pernah jauh. Engkau merasa bagaimana prihatin dan khawatir kehilangan anak. Pikir dan kenanglah, apakah ini bukan merupakan akibat daripada perbuatanmu sendiri mendengar ucapan ini, Pujo dan Kartiko Sari seketika sadar. Lenyap kemuremen dari wajah mereka, akan tetapi kini berganti penyesalan. Pujo lebih-lebih lagi merasa betapa perbuatannya yang lalu merupakan dosa besar. Karena salah duga, ia telah menghancurkan rumah tangga Wisangjiwo, bahkan telah menculik Joko Wandiro. Mi misahkan anak itu dari ayah bundanya sehingga sa MPAI pada kematiannya, Wisangjiwo tidak pernah bertemu dengan putranya. Alangkah hebatnya pendertaan itu, sedangkan Mi reka sendiri, baru beberapa bulan saja kehilangan endang pati beroto, Sudah Mi rasa gelisah dan duka, saya mengaku dosa saya, Rama, semoga Dewa tak mengampuni saya, Kata Pujo sambil menundukan muka, penuh penyesalan. Hersi Bargowo Mi ngelus jenggotnya. Perbuatan mut terdorong oleh rangsangan denda M dan nafsu Mi balas dan karena salah pengertian. Kurasa tidak ada malapetaka menimpa diri endang, akan tetapi segala hal dua talah yang mengaturnya. Sekarang masih belum terlambat untuk Mi perbaiki kesalahan lama dengan Mi buat pengakuan kepada Jekawan Diro. Baiknya bahwa biarpun engkau bukan ayahnya, akan tetapi sekarang telah menjadi suami bibinya. Itu dia datang. Sering ia berkunjung ke sini, semua orang menengok dan benar saja, dari jauh tampak pernuda tanggung itu berjalan dengan langkah tenang. Agaknya dia pun melihat bahwa kakek gurunya bercakap-cakap dengan tiga orang yang dari jauh tidak dikenalnya. Akan tetapi setelah agak dekat ia mengenal Pujo, maka berlarilah ia. Gerakannya tangkas, larinya cepat sekali sehingga mengagumkan dan menggirangkan hati Pujo dan kedua istrinya. Sayang ia pun tidak tahu kemana perginya endang, resi Bargowo berkata. Di pulau sempu mereka memang berpisah jalan. Ayah A.A.A. Jokowi Diro berseru girang lalu merangkul ayahnya. Pujo Mimiluknya dan sepasang matanya menjadi basah air metu ketika ia teringat bahwa anak yang dikasih ini harus mendengar bahwa ia bukan ayahnya. Jokowi Diro amat rindu kepada Pujo dan tentu ia akan bersikap lebih mesra lagi kalau saja ia tidak ingat bahwa di situ terdapat orang lain. Ia lalu melepaskan rangkulannya, menoleh kepada Roro Luhito yang memandangnya dengan air metu bercucuran wanita ini masih mengenal keponakannya, yang dahulu sering ia gendong-gendong dan sekarang sudah menjadi seorang pemuda tanggung. Saking terharu hati Ria, ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata. Jokowi Diro hanya merasa heran mengapa wanita itu menangis dan menduga-duga siapa gerangan wanita cantik ini. Ketika Iyami mandang kepada Kartikosari, ia segera mengenalnya dan menegur. Ah, Bibi! Bukankah Bibi ini Ibu Endang Pati Broto? Dimanakah dia sekarang, Bibi? Melihat Roro Luhito menangis dan teringat akan wisang jiwa, Kartikosari juga meruntuhkan air metu. Lami megang punda anak itu, merangkuli ia dan berkata, Anak yang baik, kami sendiri tidak tahu dia sekarang berada di mana. Joko Vandiro makin terheran melihat semua orang meruntuhkan air metu. Ia menoleh laik kepada ayahnya dan pujolalu menarik tangannya, diajak duduk di atas batu. Anakku, Joko Vandiro, kau dengarlah baik-baik dan dengan hati tenang yang akan ku ceritakan kepadamu. Rama Resi ini memang benar adalah kakek gurumu karena aku, aku hanyalah gurumu, sama sekali bukan ayahmu. Ah, 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 Joko Vandiro meloncat bangun dari tempat duduknya. Benar-benar ia terkejut seperti disambar petir mendengar keterangan yang sama sekali di luar dugaannya ini. Wajahnya menjat ipucat dan iami mandang pujol dengan metu, terbelalak. Tenanglah, kapujol menegur, terharu akan tetapi juga mendesak merah sekali wajah Joko Vandiro. Sudah bertahun-tahun ia digembleng oleh ayahnya ini, digembleng lahir batin sehingga sebetulnya ia dapat menguasai perasaannya. Akan tetapi tadi ia hampir tak dapat menguasai perasaannya oleh karena memang berita itu amat mengejutkan. Ia duduk laki dan berbisik, maaf, ayah pujol tersenyum pahit. Sungguh tidak enak tugasnya bercerita dan membuat pengakuan ini. Akan tetapi memang betul ayah mertuanya. Ia harus berterus terang membuka rahasia ini, demi kebaikan mereka semua. Ayah kandungmu yang sejati sebetulnya adalah Raden Wisang Jiwo. Kembali Joko Vandiro memotong, tapi ayah bilang Wisang Jiwo adayah musuh besar yang harus kubunuh kelakl mendengar ini, serasa ditampar muka pujol. Mukanya mahjat i merah sekali, lalu berubah pucat dan ia menundukkan mukanya. Besar sekali dosaku, anakku dan semua ini terjadi hanya karena salah duga yang timbul dari sifat terburu nafsu. Berceritalah pujol tentang peristiwa 12 tahun yang lalu. Mendengar tentang gurunya yang tadinya ia anggap ayah kandungnya, kemudian mendengar pula betapa ia di waktu kecil bersama ibu kandungnya yang ia lupa lagi bagaimana wajahnya itu diculik oleh burunya, makin lama makin pucatlah wajah Joko Vandiro. Dadanya terangsang sesuatu yang menggelora, yang membuat tubuhnya mengjigil. Teringat ia akan penuturan Cekal Aksomolo yang pernah menangkapnya, pernah mengatakan bahwa dia adayah putra Kadipaten, putra Raden Wisangjiwo, bahwa pujol adayah penculiknya dan ia malah mi maki-maki dan mi mukul Cekal Aksomolo yang disangkanya mi bohong. Kini mendengar betapa satu-satunya orang di dunia ini yang dicintanya, dipujanya dan disangka ayah kandungnya itu telah sedemikian kejamnya terhadap ayah bundanya, terhadap dia sendiri, hatinya seperti disayat-sayat. Apalagi kalau ia teringat betapa pujol semenjak ia kecil selalu menekankan bahwa musuh besar di dunia ini adalah Wisangjiwo yang harus dibunuhnya kelak. Ayah kandungnya sendiri harus dibunuhnya. Alangkah kejahnya dan hal ini sungguh-sungguh mengecewakan dan menghancurkan hatinya. Saking kerasnya desakan gelora hati yang ditekan-tekannya, ketika mendengar cerita bahwa ayah kandungnya, Wisangjiwo gugur dalam perang, sedangkan ibunya yang pulang ke Selogiri di bawah lari perampok, Joko Van Diro terbelalak mi mandang ke angkasa, lalu tiba-tiba menjerit dan tubuhnya terjungkal roboh pingsan. Ketika siuman dari pingsannya, Joko Van Diro berada dalam pelukan Roro Luhito. Tentu saja ia terheran-heran, apalagi mi lihat wanita itu menangis sambil menyebut-nyebut namanya. Sejenak timbul harapannya. Inikah ibu kandungnya? Ah, tak mungkin. Bukankah tadi diceritakan bahwa ibu kandungnya diculik perempok di Selogiri? Jeka, aku adalah bibimu sendiri, aku adik kandung ayahmu, dengan suara terputus-putus Roro Luhito mim perkenalkan diri. Kemudian ia mim buat pengakuan bahwa ia pun telah menjati istri Pujo. Makin tertusuk hati Yoko Van Diro, makin bingung dan kecewa. Pujo ternyata bukan ayahnya, hanya gurunya. Ayah kandungnya sudah tewas, ibunya diculik perampok, bibinya menikah dengan Pujo yang seakan-akan membuat celaka rumah tangga ayah bundanya. Ternyata tertahankan laki, melihat gurunya menundukkan mukanya yang pucat, melihat eyang gurunya mengelus-elus jenggotnya dengan senyum pahit, melihat istri gurunya, ibu endang pati broto juga tertunduk, kemudian melihat bibinya menangis terisak-isak, Yoko Van Diro juga menangis. Tangis penuh penyesalan, penuh kekecewaan. Duh, anakku, anggar Yoko. Gurumu tadi belum menceritakan semuanya. Ayahmu telah meninggal dunia dan bukan maksud bibimu ini miimburukan nama ayahmu, sama sekali bukan. Akan tetapi agaknya engkau harus mendengar segalanya dengan jelas agar jangan engkau timbul kebencian kepada kami. Setelah berkata demikian, Roro Luhito lalu menceritakan segala yang telah terjadi, betapa wisang jiwa bersama ayahnya, mendiang adi pati joyowi sesuatadinya menyeleweng dan hendak mim berontak, bersekutu dengan tokoh-tokoh sakti yang jahat seperti cekal aksomolo dan lain-lain. Betapa wisang jiwa mi nyerang pujo dan karti kosari di dalam guha gelap sehingga ketika muncul Joko Waneng Pati miim pergunakan narnanya, maka pujo dan karti kosari tertipu. Semua ia ceritakan dengan jelas, tanpa tedeng aling-aling lagi, bahkan ia ceritakan kekejion dan kejahatan Joko Waneng Pati terhadap keluarga kadipatan selo penangkep, terhadap dirinya sendiri. Mendengar cerita ini, berubahlah wajah Joko Wan Diro. Lenyap semua bayangan penyesalan. Betapapun juga, orang yang selama ini ia kasihi, ia anggap ayah kandung sendiri, ternyata ada ia seorang saktria utama, yang telah salah tindak karena tertipu. Seluruh penyesalan dan bencinya kini ia timpakan kepada orang yang bernama Joko Waneng Pati, si berdebah Joko Waneng Pati. Di mana si jahat itu sekarang ia melompat berdiri dengan kedua tangan terkepal. Pujo merayahnya. Girang dan bangga hatinya bahwa murid yang ia kasihi seperti puterannya sendiri ini sekarang telah mii lihat kenyataan, dan tidak mii bencinya. Ia merangkul dan berkata, Joko anakku, musuh besar itu telah lewas di tangan kedua bibimu, baru-baru ini, Joko Wan Diro balas mii meluk gurunya, lalu berkata, harap sebuah permohonanku dikabulkan, tentu saja, Joko. Jangankan hanya sebuah, biarpun seribu permohonanmu tentu akanku penuhi, jawab Pujo terharu. Hanya satu saja, yaitu, karena ayah kandungku telah tewas, supaya, supaya aku tetap boleh menyebut, ayah kepadamu, Pujo merangkul dan mii meluk kepala Joko Wan Diro. Dari kedua pelupuk matanya mengalir beberapa butler air mata. Sambil menciu em kepala anak itu, ia berkata, engkau memang anak KKU. Biarpun bukan anak kandung, akan tetapi engkau anakku, Joko. Terima kasih bahwa engkau masih mau menyebut tayah ke papaku. Akan tetapi, karena engkau telah mendapatkan seorang guru yang mahasakti, engkau harus melanjutkan pelajaranmu kepada gurumu yang sakti mandraguna dan bijaksana, Kipatih Narotama. Kami bertiga akan kembali ke Bayu Wilis di pantai Laut Selatan, dan kelak, kalau ada perkenan gurumu, kita akan bertemu lagi, Joko, anak yang semuda itu telah mengalami kecewa, sesal, dan duka yang amat hebat itu hanya mengangguk-angguk sambil mii mandang dengan air matu berlinang. Pujo, Roro Luhito dan Kartiko Sarimi mandang anak itu dengan hati penuh keharuan sehingga suasana menjadi sedih. Tiba-tiba Resi Bergowo tertawa. Suara ketawanya tenang dan sewajarnya, sekaligus mengusir suasana yang engang sedih itu. Hahaha, alangkah lemahnya kita diseret kedukaan berlarut-larut. Yok, cucuku yang baik. Gurumu adalah kaulah yang paling gagah perkasa dan sakti di seluruh kahuripan, sungguh mengecewakan kalau engka sebagai muridnya tak mampu melawan nafsu perasaan sendiri sadarlah mereka semua. Joko Wandiro lalu menjatuhkan diri berlutut, menyembah kepada empat orang itu sambil berkata, hamba pamit mundur tanpa menanti jawaban, tubuhnya sudah melesat dan bagaikan terbang ia lari meninggalkan tempat itu untuk kembali ke tempat pertapaan gurunya yang berada di lareng gunung. Segala sesuatu di permukaan bumi ini, mau atau tidak, semua harus tunduk kepada kekuatan seng. Waktu betapapun kerasnya besi baja, betapapun besarnya gunung dan luasnya lautan, semua itu akan lenyap atau berubah setelah tiba saatnya. Namun, demikian halus seng waktu bekerja sehingga sedikit demi sedikit kesemuanya itu digerogoti sampai habis tanpa ada yang merasakannya. Manusia sendiri, setiap hari digerogoti waktu dalam bentuk usia, kanak-kanak menjadi dewasa, dewasa menjadi tua dan kakek-kakek, tanpa si manusia merasainya, sehingga tahu-tahu seng waktu menyeratnya ke lubang kubur titik seng waktu merayap selambat kura-kura apabila diperhatikan, akan tetapi terbang secepat kilat apabila tidak diperhatikan. Tahun-tahun lalu serasa hari kemarin. Karena inilah, sebelum terlambat, seyogianya manusia mengisi hidupnya yang tak berapa lama ini dengan perbuatan-perbuatan bermanfaat bagi dunia, bangsa, negara, masyarakat atau sedikitnya bagi orang lain. Bahagialah mereka yang tidak menyianyakan waktu hidup sebentar ini hanya dengan perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri saja. Karena sudah pasti bahwa pada akhir hidup, hati nurani sendiri menuntut jasa apakah yang telah diperbuat semasa hidupnya bagi dunia dan manusia titik. Seng waktu melesat cepat sehingga tanpa disadari, endang pati berotot telah enam tahun tinggal di Pulau Iblis. Selama enam tahun ini, setiap hari ia menerima gembelengan dari gurunya. Dibyo Mamangkoro yang amat mencinta muridnya, bahkan menganggap muridnya itu seperti anak atau cucu sendiri. Tidak ada ilmu yang ia sembunyikan, semua kedik dayaannya ia turunkan kepada endang pati berotot. Bahkan pada kesempatan menurunkan ilmu terakhir, Dibyo Mamangkoro berkata, Muridku yang pintar, anakku yang denok. Sudah habislah sekarang semua aji kau pelajari. Tidak ada apa-apa lagi yang dapat kuajarkan kepadamu, kecuali hanya hawa sakti di dalam tubuhku yang dapat ku berikan kepadamu. Akan tetapi tidak sekarang, muridku, karena penyerahan hawa sakti itu akan mendatangkan kematian padaku. Aku tidak sayang mengorbankan nyawa untukmu, endang, akan tetapi jangan sekarang, endang pati berotot, kini seorang gadis berusia 7-18 tahun, cantik manis dengan tubuh padat berisi dan ramping, dengan sepasang metu yang tajam akan tetapi bersinar dingin, bibirnya yang selalu merah basah itu pun tak pernah ketinggalan senyum, senyum dingin mengejek, kini berdiri mi mandang gurunya. Sukar untuk menduga yang terkandung di hati gadis muda ini, karena wajahnya menyerupai topeng puteri jelita yang tidak pernah berubah. Bahkan Dibyo Mamangkoro sendiri, seorang sakti mandraguna, seorang yang berwata aneh, liar dan ganas, kadang-kadang mengakui di dalam hati bahwa dalaem diri muridnya ini terdapat kekuatan luar biasa, dan memancarkan keandahan dan keseremen. Bahwa di balik sinar metu yang tajam bersinar itu tersembunyi kedinginan yang mimbeku, dan di balik senyum yang manis menggairahkan hati tiap pria itu tersembunyi maut yang selalu mengintai korban titik. Bapak Guru, jawab Endang Pati Broto terhadap ucapan gurunya tadi. Kalau Bapak tidak hendak memberikan hawa sakti kepadaku karena takut mati, perlu Bapak menceritakannya kepadaku? Tenagaku sendiri cukup, dan sesungguhnya aku tidak membutuhkan penambahan tenaga dari luar lagi. Setelah berkata demikian, perlahan Endang Pati Broto ngembalikan tubuhnya, lengan kirinya bergerak lambat ke depan, seperti main-main-main dorong sebatang pohon sebesar tubuh manusia dan keraak pohon waru itu roboh titik. Huah-hah-hah kiranya tidak akan mudah mencari orang yang mampu melawan Endang Pati Broto, murid terkasih di bioma Mangkoro kakek raksasa itu tertawa bergelak, akan tetapi akhirnya suara ketawanya lenyap dalam keraguan. Keningnya yang tebal berkerut ketika ia berkata, betapapun juga, menghadapi manusia-manusia luar biasa seperti Air Langga dan Narotama, Empu Barodo, Hersi Bargowo dan lain-lain tokoh di Kahuripan, tak boleh sekali-kali kau mi mandang rendah, muridku. Kalau teringat akan mereka itulah timbul kegelisahanku, dan agaknya hanya kalau engkau mendapatkan tambahan hawa sakti dari tubuhku, kau akan dapat menghadapi mereka. Sudah naem tahun engkau berada di sini, Endang. Biarlah sekarang aku pergi dulu menyelidik ke Kahuripan, mi lihat bagaimana perkembangan keadaannya sekarang. Wirokolo hanya mengabarkan bahwa Seng Prabu Air Langga telah meninggal dunia dalam pertapaannya, bahwa Narotama masih menjati pertapa dan tidak mencampuri urusan kerajaan. Selain itu, ada berita baik bahwa mulailah kini kerajaan Jenggala bergerak untuk menumpas kerajaan Panjalu. Sekaranglah saatnya engkau muncul dan memperkenalkan diri pada dunia, muridku. Biarlah dunia mim buka matu, terhadap munculnya Endang Pati Broto, Seng Putri Perkasa. Kau tinggallah menanti di sini, muridku. Aku pergi ke Kahuripan, menyelidiki keadaan, pada hari-hari pertama kepergian di Biomamangkoro, tidak dirasakan oleh Endang Pati Broto. Akan tetapi, setelah lewat tiga pekan, mulailah ia merasa betapa sunyi pulau itu. Selama enam tahun tak pernah ia berpisah dari gurunya. Kini mulailah ia kehilangan suara gurunya yang bergema di seluruh pojok pulau. Endang Pati Broto mulai merasa tidak senang dan tidak kerasan di pulau ini, di mana selama enam tahun belum pernah ia tinggalkan. Diam-diam timbul rasa marah di dalam hatinya terhadap gurunya yang begitu lama meninggalkannya. Kenapa gurunya tidak mengajaknya pergi? Makin lama kemarahannya makin mim besar, rasa jemut tinggal seorang diri di pulau tak tertahankan lagi dan akhirnya ia pun menenggalkan pulau Ibis. Biarpun enam tahun ia tinggal di pulau, namun gurunya selalu mencukupi semua keperluannya. Bahkan pakaian pun Endang Pati Broto tidak pernah kekurangan. Ia selalu menerima pakaian-pakaian yang halus dan indah. Bahkan keris pusakanya, berojol luk, kini mimakai gagang yang amat indah, bertabur mutiara pilihan dan sarungnya terbuat daripada emas perukir. Pagi hari itu, karena tidak tahan lagi, Endang Pati Broto meninggalkan pulau Iblis. Ia mengenakan pakaiannya yang paling baru. Ia mim punya banyak kain, akan tetapi sayang, sungguhpun bajunya banyak, namun oleh gurunya disuruh orang luar pulau mim buatnya setahun yang lalu. Kini pakaiannya yang terbaik sekalipun terlalu ketat mencetak tubuhnya, agak kurang longgar karena tubuhnya makin berisi selama setahun ini. Keris pusaka tidak ia sembunyikan seperti dahulu lagi, melainkan kini terselip di peinggangnya yang dihias sabuk emas pula. Perahu rampasan dahulu itu masih ada. Gurunya tidak menggunakan perahu ketika pergi. Mungkin menggunakan mancung kelapa seperti biasa. Ia sendiri pun kini sanggup menyeberang dengan bantuan mancung kelapa, bahkan ia sanggup melakukan yang lebih hebat daripada itu. Akan tetapi ia tidak suka meniru gurunya karena selain melelahkan, juga ombak akan membasai kainnya. Dengan perahu lebih enak. Sudah sering kali ia bermain-main dengan perahu di sepanjang pantai pulau. Ia bukan seorang ahli berlayar, namun cukup dapat menguasai perahu dengan dayungnya. Oleh karena belum pernah hendang pati beroto menyeberang, perahunya hanyut oleh ombak ke timur sehingga ketika perahu itu tiba di pantai, ia berada jauh daripada tempat penyeberangan biasa. Betapapun juga, hatinya lega ketika ia mi loncat ke darat. Kadisangkanya sedemikian sukar mengendalikan perahu yang hanyut oleh aliran air yang sangat kuatnya. Ia mi biarkan perahu itu dihanyutkan ombak ke tengah, dan dengan pandang macu gembira ia melihat ke depan. Hutan yang lebat dan gelap, dunia baru baginya setelah enam tahun dikeram dalam pulau kosong. Bagaikan seekor kijang muda yang baru terlepas dari kurungan, endang pati berotongi masuki hutan, terus berlari menuju ke timur. Tujuannya hanya satu. Ke Kauripan dan minulut gurunya, Kauripan terletak di sebelah timur. Ia hendak ke Kauripan yang kini terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Panjalu dan Jenggala, menyusul gurunya. Hanya menyusul guruh ya? Tidak lapun ingin mencari ibunya. Ingin mencari eyangnya, Hersi Bargowo. Hatinya rindu kepada ibu, hatinya bertanya-tanya, apakah eyangnya, Hersi Bargowo yang dahulu diik royok orang di pulau sempu, masih hidup? Dan, teringat akan Jekawan Diro, tak dapat ia menahan senyum yang dibayangi, tarikan bibir mencibir, mengejek. Hei-hei, hatinya mentertawakan. Kah Joko Wandiro masih terus menggendong dan bermain-main dengan patung kencana. Endang pati beroto tertawa lagi sambil merabah gagang kerisnya. Bangga dan senang hatinya bahwa ia dahulu memilih keris pusaka ini. Pusaka ampuh. Bahkan gurunya sendiri merasa jerih terhadap pusaka ini. Secara berterang di bioma Mangkoro pernah berkata, jangan engkau menmain dengan pusakamu itu, Endang. Dengan pusaka kibrojol luk di tanganmu, semua aji kepandayanmu menjai berlipat-lipat ampuhnya. Dengan pusaka itu, engkau akan mampu mengegerkan dunia, akan dapat menghancurkan kerajaan, seakan-akan dapat mengugurkan gunung menguras lautan. Kalau tidak terpaksa sekali, jangan mencabutnya dari sarungnya. Pusaka keramat tidak boleh dipergunakan sembarangan saja. Samar Samaria masih ingat ketika Naem tahun yang lalu di bioma Mangkoro mengajaknya sampai ke Pulau Iblis. Sedapat mungkin ia mencari jalan itu agar tidak sampai tersesat. Bebe hari kemudian, setelah keluar dari sebuah hutan yang luas, tibalah ia di lembah sungai Bogowanto. Ia merasa agak ialah karena perutnya lapar sekali. Melihat sungai dari jauh, begitu keluar dari hutan, ia sudah mengambil keputusan untuk beristirahat di tepi sungai, mencari kijang atau binatang hutan lain untuk dipanggang dagingnya, dan buah-buahan yang banyak terdapat di lembah sungai. Akan tetapi baru saja ia muncul dari daerah hutan, tiba-tiba dari balik pohon-pohon berlompatan keluar orang-orang tinggi besar yang segera mengepung ngendang. Sebentar saja 15 orang telah berdiri mengepung dengan sikap garang. Mereka semua adalah laki-laki yang bertubuh tegap, bersikap kasar dan beroman galak. Paling depan berdiri seorang laki-laki setengah tua yang kelihatan paling buas di antara mereka, jelas Mim perlihatkan sikap pimpinan. Baju orang itu berkembang totol-totol besar seperti kulit harimau. Mukanya juga mengerikan seperti muka harimau, dengan sepasang metu lebar berkilauan dan agak hijau, tidak seperti mati manusia. Hidungnya gemuk tebal, mulutnya terkurung kumis dan jenggot yang kasar mencijikan. Sambil merabah gagang golok, laki-laki tinggi besar ini Mim bentak, berhenti. Siluman, peri ataukah manusia yang berani mati lewat di sini? Eh, bocah denok ayu, langsing kuning seperti kijang kencana, denok montrok seperti bida dari kahyangan. Kedua kakimu menginjak tanah, berarti engkau adalah anak manusia. Siapa engkau, dari mana hendak ke mana dan mengapa seorang gadis jelita seperti engkau berani menjelajah hutan rimba seorang diri tanpa pengawal? Titik. Kakang Suro, alangkah jelita gadis ini. Aduh, disambar kerling matanya saja seperti dicabut rasa jantungku seorang di antara mereka, yang masih muda, berkata, Kakang Suro, berikan dia padaku sebagai hadiah. Wah, mau aku dikurangi umurku sepuluh tahun kalau dia menjadi punyaku kata orang kedua. Uuh, bodoh amat. Kalau aku yang beruntung mendapat dia, akan kuusahakan supaya aku jangan menjadi tua, jangan mati-mati lebih lama lep ibaik menikmati hidup. Di sampingnya, seru orang ketiga. Mereka semua tertawa-tawa, atau setidaknya menyeringai lebar. Semua mati-matik mandang penuh selidik, menjelajahi seluruh tubuh hendang pati broto dengan lahap seperti matuh harimau kelaparan menjelat kelinci muda. Gigi yang besar-besar menguning atau menghita em karena kinang, tampak di balik kumis yang tak terpelihara. Belasan perang laki-laki buas dan liar, yang terlalu lama berkeliaran di dalam hutan, berbulan-bulan tidakkah bertemu wanita. Sikap Mereka akan membuat seorang laki-laki pun akan menjati gentar, karena jelas dari sikap mereka bahwa belasan orang ini adalah orang-orang yang sudah biasa mempergunakan kekerasan, sudah biasa memaksakan kehendak mereka mengandalkan golok yang tergantung di pinggang. Akan tetapi endang pati broto sama sekali tidak merasa gentar. Seujung rambut pun ia tidak takut menghadapi kepungan belasan laki-laki tinggi besar dan bersikap kasar itu. Dengan tangan kanan meraba gagang keris di pinggang, ia berdiri menentang pandang mereka, lalu perlahan-lahan ia memutar tubuh agar dapat memandang wajah mereka seorang demi seorang. Pandang matanya dingin, tak pernah berkejap, sikapnya tenang dan pada wajahnya yang jelita tidak terbayang perasaan apa-apa, tenang dingin seperti permukaan air telaga yang dalam. Ia harus mengukur keadaan belasan orang itu dengan sapuan pandang matuh, tadi dan mendapat kenyataan, menurut ajaran burunya, bahwa mereka ini orang-orang yang memiliki keberanian dan tenaga besar saja, akan tetapi pada hakikatnya kosong. Mungkin hanya orang bermuka singa itu saja, pemimpin mirka, yang agaknya sedikit berisi orang-orang macam begini berani menghadangnya dan bersikap kurang aja rendang pati broto tersenyum, senyum yang membuat wajahnya menjadi manis sekali, akan tetapi senyum yang dingin, yang akan membuat beku dan ngeri orang yang berperasaan. Akan tetapi lima belas orang itu adalah orang-orang kasar sehingga seperti buta terhadap kenyataan yang tersembunyi. Melihat gadis jelita ini tersenyum, mereka makin berani dan tertawa-tawa gembira, bahkan mulai bergerak mendekat dengan sikap kurang ajar. Melihat mereka itu maju dekat sehingga muka-muka menyeringai itu amat menjijikan, ditambah bau keringat yang K, endang pati broto menjadi marah. Namun wajahnya tidak memayangkan sesuatu, hanya senyum yang masih memayang di bibirnya menjati masih dingin. Tiba-tiba ia menggerakkan kedua tangannya. Diputar sambil berseru, mundur. Hebat kesudahannya. Tujuh orang tinggi besar yang berdiri paling depan, seperti daun-daun kering ditkerbang karlesus, angin puyuh, terpelanting dan menabrak kawan sendiri yang berdiri di belakang. Tentu saja mereka menjadi terkejut dan mundur. Endang pati broto yang masih berdiri di tengah kepungan, kini dengan sikap tenang berkata, Pergi kalian! Ataukah ada yang sudah bosan hidup? Mereka yang sudah bosan hidup boleh maju suroser dulu, demikian nama kepala gerombolan yang bermuka singa itu, tadi juga merasa bet ada angin mendorongnya, namun ia hanya terhuyung ke belakang. Kini ia berkata marah, hehehe, kiranya gadis cilik yang punya kepandayan juga. Berani kau menyentuh kumis harimau. Hayo konco, siapa yang berani menangkapnya untukku mereka yang tadi berdiri di belakang, tidak merasai kehebatan sambaran hawa dari tangan endang pati broto. Mendengar seruan kepala mereka ini, tiga orang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, meloncat hampir berbareng ke depan menghadapi endang pati broto. Yang iain lain agaknya merasa malu untuk maju setelah me lihat bahwa sudah ada tiga orang kawannya yang maju. Tentu saja mereka merasa malu kalau menghadapi seorang gadis cilik saja mereka harus maju bersama mengeroyok. Tiga orang itu yang amat kepingin menangkap dan menendekap tubuh muda yang padat itu, seperti hendak berlomba. Endang pati broto mi mandang teiga orang ini dengan sinar mata mengukur dan bibir mengejek. Kalian benar sudah bosan hidup? Ingin mampus secara bagaimana ucapan ini bernada dingin penuhan caman maut, akan tetapi oleh karena keluar dari mulut mungil, terdengar lucu bagi tiga orang raksasa itu. Mereka bergelak tertawa. Ha ha, cah ayu manis. A engkau bisa memikin aku mati tanpa kepala ejek orang pertama yang mukanya pucat. Aduh hernati aku. Kelingmu dan senyummu sudah cukup mimpikin remuk dadaku, genok, orang kedau yang matanya jeling berkata. Dan aku rela mati dengan tubuh hancur di depan kakimu, asal, hem, engkau suka menjadi punyaku, sayang kata orang ketiga yang kumisnya jarang. Endang pati beroto dengan sikap tenang menghitung-hitung dengan jari tangannya. Seorang ingin mampus teranpa kepala, yang kedua ingin mampus dengan dada remuk, yang ketiga dengan tubuh hancur. Hem, kehendak kalian akan terpenuhi. Majulah si mati juling agaknya sudah tidak dapat menahan lagi hasrat hatinya, ingin segera dapat mimeluk gadis itu, maka sambil tertawa ia sudah menubruk maju dengan gerakan laksana seekor harimau menubruk kelinci. Dua orang pecimannya tidak mau kalah dulu, juga segera menerjang maju dengan kedua tangan menjangkau ke depan. Sukar diikuti pandangan mati yang selanjutnya terjadi. Dalaem sekelebatan mereka yang tidak bertanding. Milihat betapa gadis jelita itu menggerakkan tangan kakinya main nyambut tiga orang pengeroyuknya. Mula-mula terdengar suara krak di susul jeritan si mati juling yang terpelantung roboh, di susul berkelebatnya golok menyambar leher si muka pucat yang roboh dengan leher putus dan darah menyembur-nyembur, kemudian tampak gadis itu sudah mimik yang lengan kanan si kumis jarang dan tubuh laki-laki ini terayun ke atas selalu terbanting pada batu besar yang terletak tak jauh dari tempat pertempuran. Kemudian keadaan menjadi sunyi. Gadis itu berdiri di tempat tadi, tegak dan tenang, matanya tajam dan bersinar-sinar, mulutnya tersenyum mengejeka. Semua matu terbelalakmi mandang penuh kengerian. Tiga orang penyerbu tadi tak dapat bangun kembali, matu dalam keadaan amat mengerikan. Si muka pucat telah terbabat putus lehernya, oleh goloknya sendiri, dan kini kepalanya menggelinding agak jauh dari tubuhnya, mati tanpa kepala. Si metu juli ngerubah telentang mandi darah, dadanya pecah terkena hantaman tangan endang pati beroto. Adapun si kumis jarang lebih mengerikan laki. Tubuhnya yang dibanting di atas batu tadi remuk dan pecah-pecah. Sejenak gerombolan itu tercengang dan dengan muka pucat mi mandang maya tiga orang teman mereka, akan tetapi segera timbul kemarahan di hati mereka. Tanpa diperintah laki, mereka semua menghunus golok dan dua belas orang itu sudah bergerak maju mengurung dengan sikap menganca em. Endang pati beroto masih tenang saja. Baru setelah jarak antara dia dan mereka sudah dekat, tubuhnya bergerak, kedua tangannya mendorong ke sana kemari dan terdengarlah teriakan-teriakan kesakitan di susul terlemparnya tubuh para pengeroyok. Berturut-turut lima belas orang itu termasuk Surosardulo sendiri, roboh tumpang tindih dan babak bundas. Untung bagi Mirka bahwa endang pati bercoh hanya mempergunakan hawa sakti yang disalurkan dalam kedua lengannya, merobohkan mereka dengan angin pukulan saja. Kalau sampai mereka tersentuh tangan gadis perkasa ini, tentu mereka akan mengalami nasib seperti tiga orang kawan mereka cari. Sambil merabah gagang keris pusakannya dengan tangan kanan dan bertolak pinggang dengan tangan kiri, endang pati beroto mi mandang mereka yang roboh, mi buang senyum mengejek ke lalu tanpa sepatah katapun ia mi langkah pergi dari tempat itu untuk kami lanjutkan perjalanannya. Belum sejauh lungcuran anak panah ia berjalan, endang berhenti tiba-tiba dan memutar tubuhnya, mi mentak, apakah di antara kalian ada yang sudah bosan hidup juga 12 orang gerombolan yang dipimpin Surosardulo itu terkejut, dan tiba-tiba Surosardulo menjatuhkan diri berlutut, diturut anak buahnya. Mereka tadi sejenak terlongong keheranan, kemudian iaem-diaem mengikuti gadis itu yang berjalan menuju ke sungai Bogowonto. Siapa kira, gadis itu dari jarak yang cukup jauh dapat mengetahui bahwa ia dibayangi orang titik. Ampun, kata Surosardulo, hamba hanya ingin mengetahui siapa gerangan nama besar paduka. Hamba Surosardulo dan para anak buah hamba selama hidup belum pernah mendengar, apalagi melihat, seorang putri sedemikian sakti mandraguna seperti paduka. Endang pati broto mengangkat dagu ke depan. Namaku endang pati broto. Apakah kalian masih teidak terima kalah? Mengapa mengikuti perjalananku setelah berkata demikian, dengan gerakan seenaknya saja endang mengipatkan tangan kirinya ke arah pohon jati di dekatnya. Terdengar suara keras dan batang pohon sebesar paha itu patah, pohonnya tumbang. Pucat wajah Surosardulo dan anak buahnya. Tidak kah, karni tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin tahu nama paduka, kata Surosardulo. Endang mencibirkan bibirnya lalu mim balikan tubuh, milanjutkan perjalanan. Diam-diam surosardulo yang jantungnya masih berdebar dan wajahnya pucat itu mim beri perintah kepada dua orang anak buahnya untuk mengambil jalan terdekat, mendahului gadis sakti itu menyeberang sungai dan mim beri tahu kepada pimpinannya. Mereka ini, Surosardulo dan anak buahnya, sebetulnya adalah anggauta gerombolan perampok dan bajak sungai yang berada di bawah kekuasaan Kikrendoyakso. Hampir semua penjahat yang beroperasi di daerah Bagelan, adalah anak buah Kikrendoyakso. Mengandalkan nama besar dan kesaktian Kikrendoyakso inilah maka para penjahat itu tidak pernah ada yang berani milawan. Akan tetapi pada hari itu mereka mengalami kesialan, bertemu dengan endang pati beroto. Karena surosardulo maklum bahwa gadis jelita itu adayah seorang yang sakti mandraguna, maka ia tidak begitu bodoh untuk bunuh diri milawan. Diam-diam ia mengirim berita ke depan agar pimpinannya dapat mencegah perjalanan gadis yang telah membunuh tiga orang anak buahnya itu. Biarpun ia tahu bahwa pada waktu itu Kikrendoyakso sendiri tidak berada di situ, namun di sebelah teimur sungai Bogowonto banyak terdapat anggauta-anggauta pimpinan yang sakti, yang tentu akan sanggup menghadapi gadis itu. Endang pati beroto tentu saja tidak tahu dan tidak menduga akan hal ini. Dia tidak peduli. Andai kata tahu sekalipun, ia juga tidak peduli. Tidak peduli akan orang lain, asal jangan mengganggunya. Yang berani mengganggunya, akan ia binasakan. Dengan tenang ia melanjutkan perjalanan. Dari jauh sudah tampak sungai Bogowonto yang lebar dan penuh airnya. Perutnya makin lapar. Kat tampak seokor pun binatang hutan di daerah itu. Tentu habis oleh manusia-manusia kasar tadi, pikirnya jengkel. Juga tidak tampakkah ada dusun di sekitar situ. Mungkin di seberang ada. Tampak olehnya atap rumah pedusunan. Tentu di sana ada makanan. Ketika ia mendekat pantai sungai, ia melihat ada sebuah perahu kecil di pinggir. Entah perahu siapalah tidak peduli dan segera melangkah masuk duduk dan mengambil sebatang dayung panjang yang berada di perahu. Perahu siapa ia tidak peduli, ia perlu menyeberang. Andai kata tidak ada perahu di situ sekalipun, ia tetap akan menyeberang. Banyak kera untuk menyeberangi sungai yang amat kecil jika dibandingkan dengan selat pulau iblis, akan tetapi kera yang paling mudah dan enak adalah beker perahu. Ia juga tidak menaruh curiga mcengapa di tempat sesunyi itu terdapat sebuah perahu tanpa pemiliknya. Ia pun tidak tahu betapa dari dua seberang sungai, banyak pasang meds mengintainya penuh perhatian. Ia pun tidak tahu betapa dari seberang lain, seorang laki-laki yang tubuhnya ramping panjang telah bergerak memasuki air ketika perahunya bergerak ke tengah. Setelah baru saja perahu itu ia dayung sampai di tengah sungai, tiba-tiba perahunya terguncang keras lalu terguling titik. Tentu saja Endang kaget sekali. Akan tetapi ia tidak pernah ditinggalkan ketenangan dan ketabahannya. Guncangan perahu yang tidak sewajarnya sudah mencurigakan hatinya, Maka sebelum perahu terguling, ia telah meloncat tinggi ke atas sambil membawa dayungnya dan di tengah udara ia mematahkan dayung menjadi dua potong. Ketika tubuhnya turun ke air, ia melempar dua batang potongan dayung itu dan bagaikan seekor burung, kedua kakinya hinggap di atas dua potong kayu yang mengambang di air. Dengan demikian, kini ia berdiri di atas air, menggunakan dua potong kayu itu sebagai landasan kakinya. Perahunya telah terbalik dan hanyut, akan tetapi Endang tidak perduyui. Dengan pengerahan tenaga dalam disalurkan ke arah kedua kaki, ia dapat menggerakkan kakinya mendorong kayu yang diinjak itu ke depan dan bergeraklah ia seolah-olah berjayan di atas air. Ia tidak tahu betapa banyak pasang metu yang mengintainya dari kedua tepi sungai, melotot lebar dan seakan-akan biji-biji matu itu akan meloncat keluar dari pelupuknya. Saking heran dan kaget mereka yang menyaksikan gadis jelita ini berjalan di atas air titik. Tiba-tiba sebuah lengan yang berbulu dan kuat muncul dari permukaan air dan menyambar matu kaki kiri Endang yang kecil merir tangan dengan jari-jari besar kuat itu mencengkeram lalu menarik dengan tujuan menenggelamkan gadis jelita itu. Akan tetapi Endang yang tadi melihat sambaran tangan ke arah kakinya, hanya tersenyum dan sama sekali tidak mengelak. Tentu saja kalau ia mau mengelak, amatlah mudahnya. Akan tetapi ia tidak mau melakukan hal ini, bahkan kini ia berhenti bergerak, menundukkan muka melihat yang hendak dilakukan oleh orang yang memegang kaki kirinya itu. Ketika orang itu dengan tenaga kuat menarik-nariknya ke bawah, Endang mengerahkan tenaga dan mempertahankan. Sedikitpun kaki kecil yang dibetot oleh tangan kuat itu sama sekali tidak bergoyang. Betapapun lengan kuat itu mengerahkan tenaga, menarik-narik dan minyeret, namun sia-sia belaka. Si gadis jelita tetap berdiri di atas air titik. Bahkan saking penasaran, orang yang punya tangan itu kini muncul kepalanya di permukaan air, selain untuk menghirup hewa, juga untuk menyaksikan dengan mati sendiri bahwa tangannya sudah betul-betul mencengkeram kaki gadis itu. Ia hampir tidak percaya bahwa ia tidak mampu menyeret gadis itu masuk ke dalam air. Dikerahkannya kembali tenaganya menarik-narik. Endang yang meihat munculnya kepala seorang laki-laki tua yang wajahnya menyeramkan, bergidik-jijik lam menembah tenaga pada kaki kirinya dan mendadak lami lakukan gerakan menendang ke atas dan tubuh laki-laki itu ikut terbawa ke atas dan terlempar setinggi 5 naem meter dari permukaan air. Sebelum tubuhnya terbanting lagi ke air, endang sudah meluncur maju dan sekali ia menggerakkan tangan, ia telah menjambakan rambut orang itu, kemudian ia terus menggerakkan kedua kakinya menyeberang, tangan kirinya menyeret laki-laki yang dijambak rambutnya. Dapat dibayangkan betapa kaget dan takutnya laki-laki itu. Ia merintih-rintih dan mengaduh-aduh, aduh, ampun, ampunkan hamba, hamba baju biru sudah tobat. Setelah dekat dengan pantai sungai, endang. Lalu mie lemparkan tubuh baju biru ke darat. Laki-laki itu terbanting dan mie ngaduh-aduh.